Oke teman-teman kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi game yang lag part 7 Dan intinya pada part ke 7 kali ini kalian harus menggunakan software yang namanya notepad Tenang ini software bawaan Windows ya Gak usah notepad plus plus, notepad biasa aja Dan kalian akan bermain juga di setting atau mungkin di config dari game tersebut Dan pada intinya juga kalian akan membuat atau mengganti atau mungkin mengedit resolusinya dan membuat resolusi sendiri Jadi ya bebaslah resolusinya Dan fungsinya untuk apa sih bang? Kok resolusinya harus diganti? Misalnya dikecilin Ya kalau misalnya dikecilin ya biar gak nge-lag juga jadi FPSnya bakal makin naik Tapi bang kalau digedein gimana? Ya kalau misalnya digedein layar kalian kecil ya nanti bakal makin tajam Jadi makin bagus tapi bakal makin berat Atau langsung saja lah kita mulai tutorialnya Disini saya akan mencontohkan dengan game steam ya yang seperti biasa Game steam dan saya akan menggunakan sebagai contoh Naruto ya Naruto ini Dan disini bisa kalian lihat sendiri NS3FB ya Dan disini logonya lambangnya kayak gitu gitu Cuman disini ada yang aneh nih kayak dot ini gitu Kalau misalnya ini kan dot exe ini dot ini Nah bang kok saya ininya gak bisa kelihatan ya Cuman ada namanya doang Sebenernya kalian cukup ke view ini dan kalian checklist yang file name extension Jadi nanti kalau misalnya itu kayak gini ya contohnya Kalau misalnya kalian udah di checklist nanti akan muncul dot ininya Nah kalau misalnya untuk ininya itu gak selalu nama untuk gamenya Jadi kayak NS3FB ini ya nama gamenya Kalau gak setting dot ini atau settings dot ini atau mungkin config dot ini Atau mungkin CFG ya CFG dot ini ya Nah langsung saja kita double klik Nah disini ada tulisan screen setting widthnya atau lebarnya ya berapa Kalian mau kecilin ya kalau semakin kecil semakin naik juga fpsnya Cuman bakal semakin kotak-kotak kayak ya berasa main PS1 lah ya Jadi disini saya kasih 1920 x 1080 Dan ini adalah setting untuk full HD ya 1080 full HD Dan aspek ratio nya x banding y-nya 16 banding 9 ya Kalau misalnya kalian di Windows atau mungkin ya biar full screen kalian tinggal klik nolanya disini Yang diganti sama 0 Kalau misalnya gamenya mau makin murus juga kalian visionnya ganti ke 1 Tapi ya makin berat juga Dan kalau misalnya udah kalian klik CTRLS atau mungkin file Lalu save ya untuk menyimpan Menyimpan settingan yang baru diganti Dan setelah itu Misalnya resolusinya akan berubah dan Mengganti sesuai apa yang kita tulis Atau mungkin kita ketik Atau mungkin yang kita mau Dan cukup segitu doang tutorialnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Ray dari Tutorial Bukhasiat Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax